Mohon izin, Mas Yusakim yang mulia, sesuai dengan ketuan-tuan dalam KUHAP, kami masih mempunyai hak untuk menanggapi peredoh ini. Sidang kasus tugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa IGD Ari Astina alias jaring SID. Kembali digelar pada Kamis Pagi 12 November 2020 di Pengadilan Negeri Denpasar. Sidang lanjutan kali ini mengagenakan tanggapan jaksa atas pledoi atau pemilaan yang diajukan jaring bersama penasehat hukumnya dalam sidang sebelumnya. Menanggapi pledoi yang diajukan jaring bersama penasehat hukumnya tersebut, JPU menyatakan menolak seluruh pemilaan yang disampaikan oleh jaring dan penasehat hukumnya. Dan berikut adalah video pemacaan surat tanggapan pledoi jaring oleh JPU seperti yang dilansir dari akun Instagram jakbali. Bali. Tim penasehat hukum terdakwa IGD Ari Astina alias jaring. Tidak, menolak seluruh pemilaan yang disampaikan oleh jaring dan penasehat hukum terdakwa IGD Ari Astina alias jaring di dalam perkara ini. Tiga, menyatakan pendapat IGD Ari Astina alias jaring disampaikan melakukan pindah-pindahan seperti yang lain dalam berkaitan stor atau surat dutan nomor KDM dari sedata Rp 4.9.90.4.4.107-2020 yang telah kami sabarikan di hadapan bagi saki yang kami bacakan dalam sidang pada hari selasa tanggal 3.2.2020. Sementara itu, jering bersama penasehat hukumnya akan menyampaikan duplik atau tanggapan atas reflik yang disampaikan JPU Sidang jering kali ini berjalan cukup singkat, sidang lanjutan akan kembali digelar pada selasa pekan depan Terima kasih telah menonton!